Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Buru Media masih di tutorial seri belajar animasi 2 dimensi dengan OpenTunes kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghilangkan garis yang berada antara 2 objek dengan 2 kolom yang berbeda kalau masih bingung saya kasih contoh langsung 2 objek dengan warna yang sama, line yang sama, tapi di kolom yang berbeda ketika objek ini kita satukan atau kita gabungkan seperti ini disini ada terlihat garis salah satu objek yang paling atas seperti ini dibalik juga sama saja teman-teman tetap akan terlihat salah satunya di atas oke, yang akan kita lakukan sekarang adalah menghilangkan garis yang ini yang di tengah ini dan hanya menyisakan garis di luarnya saja tapi begitu kita pisahkan kedua objek ini semuanya garisnya utuh nah, biar tidak berlama-lama kita langsung saja ke cara menghilangkan garis yang di tengah ini kita buka dulu skematik nah, disini kita menggunakan efek skematik kalau tampilannya teman-teman bukan exit melainkan table, bisa di klik di pojok sini ya pojok bawah ini, yang kotak ini di klik sampai muncul exit setelah kita berada di kolom exit di skematik exit sekarang kita akan menambahkan palette filter di kolom 1 caranya, klik kanan insert tune level palette filter kita tambahkan satu palette filter lagi yang terhubung langsung ke exit nah, selanjutnya untuk kolom 2 nya insert klik kanan di kolom 2 insert effect kemudian matte matte out ini kita hubungkan langsung kolom 2 ke exit sementara untuk filter yang kedua ini kita ambilkan dari palette filter yang pertama untuk matte nya seperti ini dan ini kita ganti dan kemudian untuk kolom 2 kita tambahkan tunes level palette filter nah untuk skematik nya sekarang akan saya jelaskan kolom 2 yang ini kolom 2 itu memiliki 2 filter yang pertama filter color index 1 color index 1 itu berarti yang hitam yang ini apply to line yang digunakan untuk membuat garis yaitu dengan action dihapus delete oke ini yang palette filter pertama kemudian palette filter kolom 2 yang kedua yang ini color index 2 color index 2 itu berarti color 2 yang merah apply to area yang digunakan untuk mengisi area action nya keep dengan aksi tetap dipertahankan oke kemudian kolom 1 yang ini kita punya filter color index 2 untuk line dan area dipertahankan ya mudah-mudahan teman-teman paham ya kalau misalnya pun tidak paham nanti juga akan paham dengan sendirinya seiring dengan seringnya melatih objek kita ketika dipisahkan mereka tetap memiliki garis nih garisnya tetap ada namun ketika disatukan garis yang bersentuhan yang bersilangan disini akan hilang ya teman-teman lihat disini garisnya hilang mau dari arah manapun kita masukkan objeknya dia akan garis yang bersinggungan akan tetap hilang oke teman-teman nah dan satu hal yang penting untuk mendapatkan preview ini teman-teman harus berada pada mode kamera preview atau sub kamera preview kalau tidak maka dia akan tetap kelihatan bergaris seperti ini teman-teman nah semoga materi ini bisa membantu sampai jumpa pada ketemuan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati